Ada yang minta saya untuk menanggapi itu kasus parodinya artis Triswaka dan siapa itu yang saya bilang, Zidane ya Yang memparodikan cara nyanyinya Handika Kangen Band Yang rame tadi, trending ya di Twitter, di TikTok dan lain-lain Ya saya kira wajar kalau ada yang minta saya berpendapat karena saya kan juga terjun di dunia industri musik pop ya Parodi itu kan ya maksudnya lucu-lucuan gitu Tapi memang ya bisa menimbulkan reaksi yang negatif seperti yang terjadi pada Triswaka ya karena beberapa kemungkinan gitu Kalau parodi itu memparodikan orang yang dekat dengan kita, yang akrab dengan kita mungkin ya Mungkin resikonya untuk menjadi persoalan itu lebih kecil gitu Tapi kalau yang kita parodikan dengan orang yang tidak terlalu dekat dengan kita ya bisa menimbulkan salah paham Meskipun saya lihat Handika juga enggak begitu anu ya Enggak begitu berreaksi balik secara negatif Tapi ini Thyssen itu yang anu ya Kalau dari segi keartisan sih, Handika itu kan lebih senior ya Kangen band itu sudah mulai populer secara tahun berapa itu? 2010-an kan Dan Handika itu kan ya benar-benar artis dalam pengertian klasik gitu Maksudnya itu nanti saya bandingkan dengan Triswaka Handika itu populer karena menyanyikan lagu-lagu ciptaannya sendiri Ciptaannya Kangen Band gitu Sementara kalau Triswaka itu kan fenomena artis yang jaman ini ya, jaman medsos ya Kelompok itu kan terkenal setelah lebih terkenal sebagai penyanyi cover Menyanyikan lagu-lagu artis atau band lain yang lagunya itu sudah populer di masa-masa sebelumnya gitu Ya meskipun Triswaka juga punya beberapa lagu Tapi karirnya itu lebih sebagai artis cover gitu ya Bukan artis murni seperti Handika gitu Kalau dari segi gengsi ya memang artis beneran itu ya kayak Handika gitu Menyanyikan populer karena menyanyikan lagu-lagu karyanya sendiri Lagu-lagu baru pada masanya terus saja ketika di lonseng Memang sekarang ini kan fenomenanya kan yang lebih cepat naik itu kan Ya penyanyi-penyanyi yang cover dulu Baru kadang-kadang sweet menyanyikan lagu original gitu Meskipun banyak juga yang gagal Ngetriswaka itu termasuk tidak gagal gitu Jadi ya meskipun Handika juga saya nggak tahu ya apa juga Bikin konten-konten lagu cover-meng cover lagu yang sudah populer Kayaknya sih nggak ya Jadi lebih ke artis ya murni lah Kalau Triswaka yang memang kan terkenal juga dulu Dalam tanda bete itu kan artis pengamen gitu ya Artis pengamen itu Artis yang secara reguler secara tetap perform Menyanyikan lagu-lagu orang lain Lama-lama dikenal publik dan memang lebih cepat dikenal publik Dengan cara cover-cover seperti itu Yang menjadi persoalan kadang-kadang kan Kalau sudah populer sebagai penyanyi cover itu Ketika sweet menyanyikan lagu karya original karya sendiri Itu biasanya tidak sukses gitu Tapi secara keseluruhan ya Masalah kembali ke masalah parodi ini kan Bisa juga ini dianggap sebagai gimmick gitu Jadi kan Triswaka jadi eksistensinya lebih dibicarakan orang lagi gitu Meskipun dalam pengertian negatif ya Karena reaksi netizen negatif Dan Handika Akangan Pen juga mendapat apa itu Dibicarakan lagi jadi viral dan dalam pengertian positif Karena dalam tanda bete itu menjadi korban yang dibela oleh Apa itu netizen gitu Ya memang ini dunia Sekarang ini dunia medsos ya Jadi ya seperti ini resikonya Ya kita mandangnya positif aja Dan mungkin lebih baik juga Triswaka itu Saya nggak tahu udah minta maaf apa belum ya Karena udah menimbulkan hal yang tidak enak ya Di reaksi yang negatif dikalahan netizen itu kayaknya Ya perlu klarifikasi minta maaf gitu Dan Handika sih ya nggak masalah karena dia yang jadi korban Dan memang ya artis sekarang itu kan memang beda dengan artis zaman dulu ya Apa itu alamnya beda caranya beda Sekaranya itu kan beda gitu Ya yang penting Apa itu pandai-pandai membawakan diri aja semuanya Kalau di dunia apa Di dunia publik di dunia Ini sosial media itu Apalagi kalau udah terkenal nanti Karena ya bisa aja itu Saya dapet banyak cerita dari teman-teman itu Kadang-kadang itu artis penyanyi udah ngetop Udah top karena Attitude-nya itu Sikapnya atau ananya itu Kurang pas itu Ya terhambat Akhirnya dilupakan orang bisa begitu Gitu aja ya